Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube MI Istiqomah Sambas Purbalingga Pada mata pelajaran Quran Hadis Pertemuan 5 kelas 1 Mula Zama MI Istiqomah Sambas Purbalingga Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh Mari anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sudah siap ya anak-anak untuk belajar hari ini? Coba bu guru tanya kepada anak-anak semua Ada yang sudah tahu bunyi surat Al-Mahun dan berapa jumlah ayatnya? Pasti anak-anak semua sudah tahu ya bagaimana bunyi surat Al-Mahun dan berapa jumlahnya? Tujuan pembelajaran hari ini Setelah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru yang ada di PowerPoint Pesta didik mampu 1. Mengidentifikasikan surat Al-Mahun dengan benar 2. Menentukan ayat yang termasuk dalam surat Al-Mahun dengan benar Sekarang sebelum kita memulai belajar pada surat Al-Mahun Kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak Sekarang anak-anak semua dengarkan terlebih dahulu Bu guru nyanyikan ya Kepada yang membutuhkan kita beri pertolongan bantu barang Berguna itu isi Al-Mahun Solat jangan sampai lupa mari kita dirikan sayangi anak yatim Anjurkanlah sedekah Kita ulangi bersama-sama kembali ya anak-anak 1. 2. 3 Kepada yang membutuhkan kita beri pertolongan Bantu barang berguna itu isi Al-Mahun Solat jangan sampai lupa mari kita dirikan sayangi anak yatim Anjurkanlah sedekah Bisa ya anak-anak menyanyikan surat Al-Mahun dengan nada Mula Naya Soleh Sekarang kita akan belajar bagaimana bunyi surat Al-Mahun Kita awali dengan membaca Ta'ud bersama-sama A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Punya surat Al-Mahun ayat pertama Ayat keempat Ayat keempat Ayat kelima Ayat kelima Ayat kelima Ayat kelima Ayat kelima Ayat kelima Begitu ya anak-anak bunyi surat Al-Mahun Sekarang kita melafalkan bersama-sama Baca basmala Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah Ayat kelima Ayat kelima Thalika Al-Fatihah Ayat kelima Alhamdulillah Alhamdulillah Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Alhamdulillah Itulah orang-orang yang menghadik anak yatim Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin Maka salah kalah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya Orang-orang yang berbuat riah Dan enggan menolong dengan barang berguna Nanti anak-anak bisa melafakkan surat Al-Mahun beserta artinya Dibuka buku dirasa islamiannya pada halaman 21 Sekarang kita akan belajar mengidentifikasikan surat Al-Mahun Yang pertama adalah surat Al-Mahun ada berapa ayat anak-anak? Ya surat Al-Mahun itu ada 7 ayat Al-Mahun itu artinya barang yang berguna Surat Al-Mahun merupakan urutan surat yang ke-107 Termasuk golongan Makiah Artinya surat Al-Mahun diturunkan di kota Mekah Sekarang anak-anak bisa kerjakan evaluasi Hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Kerjakan soal di buku ringkasan Buku dirasa islamian pada mata pelajaran Quran nadis Halaman 23 nama 1 sampai 10 Semangat mengejarkan anak-anak kalian pasti bisa Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengidentifikasikan Surat Al-Mahun dan melafalkan bagaimana bunyi ayat Dan termasuk dalam surat Al-Mahun Besarnya bukuru tetap berlatih membantu orang tua Membiasakan mengucapkan tolong, maaf dan berterima kasih Dan tetap jaga kebersihan dan kesehatan Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Mari anak-anak kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Bukuru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh